Sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada hari Kamis lalu 24 Februari 2022 Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan di hari pertama serangan telah berhasil melumpuhkan dan menghancurkan beberapa fasilitas Ukraina. Teng dan roket Rusia menyerang Ukraina dari tiga penjuru sekaligus yaitu dari Crimea, Belarus, dan Dataran Barat Rusia. Kantor berita resmi Rusia TASS melaporkan sejak awal operasi militer Rusia serangan alter dari jarak jauh, serangan darat, dan serangan udara Rusia telah berhasil melumpuhkan dan membumi-hanguskan 74 fasilitas militer Ukraina. Dimulai dari pangkalan udara, depot amunisi, radar, dan kendaraan tempur. Sebanyak 11 lapangan udara militer, 13 pos komando pusat komunikasi militer, 14 sistem rudal anti pesawat S-300 dan OSA, serta 36 stasiun radar yang berhasil dilumpuhkan. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor General Igor Konashenkov, menyebutkan sering 74 fasilitas militer, juga 5 pesawat dan 4 drone telah berhasil dijatuhkan. Yaitu, 2 pesawat Sukhoi Su-27, 2 Sukhoi Su-24, dan 1 helikopter. Juga 4 drone serang Bayraktar TB-2. Demikian laporan resmi dari TASS yang mengutip dari pernyataan jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di Lusifas News Youtube Channel. Terima kasih.